Terus sekarang masih suka nengokin ibu? Ya kalau kesini ya setahun sekali, kalau inget ya sebetulnya anak saya itu baik-baik. Makanya saya nggak mau ganggu anak, nggak mau ngikut anak. Nggak mau saya sampai kapanpun saya nggak mau ikut anak. Ibu bener-bener banting tulang untuk ibu sendiri. Iya, iya. Ibu sama sekali tidak mendapatkan bantuan dari bahkan anak ibu? Anak saya, anak saya itu nggak ada kabar kesini itu bagaimana ibu sendiri. Tidak ada kabar, kalau kesini kalau ini setahun sekali. Tapi kalau ketemu ibu lebaran nginep? Kan biasanya nginep? Iya nginep semalaman udah. Mau? Di Surabaya kan jauh. Oh di Surabaya. Anak ibu. Sama. Lalu saya, ini anak saya ya, yuk pulang aja bu. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak mau, aku nggak bisa. Biarin aku sampai kapanpun aku tak cari sendiri. Ibu tuti sepertinya ibu tuti adalah wanita yang sangat tegar sekali ya bu ya. Iya masalahnya saya yang perjuangkan hidupnya sendiri. Masalahnya saya kebangetan disakitin sama bapaknya. Jadi saya benci nggak sama orang lagi, benci nggak. Cuma masa lalu tuh susah hapus. Bebanya saya udah ngucap, saya hidup sekali di madu. Seumur hidup aku mau kerja sendiri, ngurusin anak sendiri. Alhamdulillah kan berhasil. Berarti itu hal yang paling sakit ya buat ibu ya. Saya ngerayain anak saya dua kali ya di Surabaya lima hari. Di Jakarta lima hari. Nggak pernah aku nanya. Aku minta uang untuk beli ini, untuk nambahin belanja. Nggak. Murni AC keringatku sendiri. Untuk biaya ajatan. Nah pas kalau lebaran ketemu anak, mantu sama cucu-cucu juga datu? Mantu, saya nggak pernah kesini. Tidak pernah. Waktu tembari kesini sekali, rumah mau dijual. Rumah ibu mau dijual? Iya, ibu mau dijual sama dia. Apa alasannya? Rumah mau dijual. Ini mau jual aja, ibu ikut saya. Tata? Mantu. Mantu. Ibu ikut saya. Ibu kan bisa di belakang. Di belakang ibu bisa jualan keliling. Jadi saya suruh tidur di dapur. Maaf ya bu, saya kan tidak baru ketemu ya. Sama ibu tuki ya. Saya tidak kenal dengan anak ibu. Saya tidak kenal dengan mantu ibu kuga ya. Tapi rasanya sedih gitu kalau keluarga tidak bisa bersama-sama ya. Iya. Enggak. Apa sebenarnya alasannya kenapa, bu? Masalahnya ada di mana? Waktu masih di Jakarta, saya kan dikontakan di Jakarta. Saya sakit, dia nengokin pun nggak mau. Siapa yang? Mantu saya. Tambah ngomong, tambah ngomong gini. Biar macah. Kalau nggak ada umur juga pemerintah yang biaya. Kata mantu ibu seperti itu? Ibu dengar sendiri atau? Ada tetangga yang bilang. Saat itu lagi sakit apa, bu? Panas sampai nggak nyadar sih saya. Sampai nggak nyadar gitu. Nengokin nggak mau. Tapi saya maafkan aja makanya saya nggak mau ikut anak. Saya bisa nyari. Entah bagaimana-bagaimana saya bisa ngatur. Saya itu tiap hari nyalengin seribu perak. Tiap hari. Jangan sampai nggak ya. Ibu berarti kerja apa, bu? Sampai sekarang masih kerja? Enggak. Ya kan jualan. Jualan apa, bu? Ya jualan tempe. Ya jualan apa. Ya orang minta tolong apa aja gitu. Tapi kan nggak modal. Saya nggak ini. Orang minta tolong apapun. Ya. Cuma kalau aku minta nggak. Ya. Gitu saya. Tujuan ibu untuk menabung setiap hari seribu. Setiap hari ya. Itu untuk apa? Kan gini. Saya nabung setiap hari seribu-seribu. Setiap hari. Ada peran lain saya mau buat betulin. Yang di atas pintu dan di dalam pelapon. Kan udah besar. Oh. Pelaponnya ya. Jadi mau benerin itu. Saya mau buat benerin gitu ya. Tiba-tiba. Nah nggak sangka ada kucing ini. Imut? Ya. Ada kucing ini terus saya pungut nih. Saya pungut keadaan parah. Maksudnya keadaannya parah? Ya nggak urus mungkin orang buang. Ini buang? Kucing buang. Cuman. Terus saya urus. Terus saya bawa ke dokter. Memang ubatnya kan banyak banyak saya bawa ke dokter. Sampai selesai ini abis. Jadi uang 900 untuk ini aja. Jadi harusnya uang yang ibu kumpulkan untuk benerin pelapon. Nggak jadi. Beli lemari nggak jadi. Lemari nggak jadi. Jadi jatuhnya ini. Untuk ngurusin kucing. Iya. Soalnya ini nyawa harus ketolong kan. Dan ini juga kebetulan adalah binatang kesayangan rosul ya. Nah itu semua totalnya sekarang ada. Itu yang lima. Yang di atas ada. Namanya hafal semua bu. Ada yang hafal ada yang nggak. Cuman kalau pas. Kalau lihat pasti hafal ya. Ini ibu menganggap kucing-kucing ini sebenarnya seperti anak ibu sendiri. Iya. Jadi untuk kesibukan bisa untuk hiburan saya. Itu. Tapi akan belilah. Kita yang diambil idmahnya. Nah ini ibu juga tinggal di sini. Di rumah ibu ini kontra? Rumah sendiri. Oh. Udah milik sendiri ya. Iya. Ini hasil dari nabung? Iya. Seribu-seribu itu? Iya. Nah aku seribu-seribu selama 30 tahun.